Al-Fatihah Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat-aurat kalian. Dan pakaian yang indah juga perhiasan-perhiasan. Pakaian ketakwaan yang menutup aurat, lebar, tidak membentuk aurat itu, tidak memperlihatkan bagian tubuh adalah pakaian yang paling baik. Itulah ayat-ayat dari Allah. Mudah-mudahan mereka mengingatnya. Anak suruh Adam. Ini peringatan Allah kepada kita semua. Jangan sampai syaitan menipu kalian lagi. Sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian. Adam dan istrinya Hawa dari surga. Yang akhirnya membuat baju keduanya terlepas. Kata ulama tafsir, godaan syaitan yang pertama, bagaimana orang terbiasa terbuka auratnya sehingga menggoda orang lain. Sebagaimana digodanya ayah kita dan ibu kita dulu. Sesungguhnya dia, iblis itu sama pengikut-pengikutnya melihat kalian. Yang kalian tidak bisa lihat mereka. Kita tidak bisa lihat iblis, tidak bisa lihat syaitan. Tapi mereka bisa lihat kita. Di sekitar kita mereka ada. Dan kami jadikan orang-orang atau syaitan-syaitan pemimpin dan teman-teman orang-orang yang tidak mau beriman. Jadi ayat-ayat yang panjang lebar tadi teman-teman sekalian. Mohon maaf ini agak panjang tadi saya bacakan. Karena memang disitu inti yang kita ingin jelaskan. Kalau ayah kita manusia pertama pernah lihat malaikat, pernah lihat iblis, tahu iblis itu musuh. Tapi pernah melakukan pelanggaran. Dan Adam alaih s.a.w. pada saat itu taubat kepada Allah. Dan Allah sudah bongkar siapa itu syaitan. Disuruh jadikan sebagai musuh. Tahu musuh teman-teman, kalau saya lagi pegang pedang. Syaitan lagi pegang pedang. Musuh saya lagi pegang pedang di medan perang. Saya harus berhati-hati. Menangkis serangan. Atau menyerang. Kalau saya diam. Diserang tidak nangkis. Saya akan dibunuh. Syaitan akan selalu berusaha targetnya adalah menyesatkan. Membunuh manusia. Kalau kita lepas misalnya daerah-daerah terbuka sedikit. Dibelah sama dia. Dia gak akan coret. Dia akan tusuk. Berusaha supaya kita mati. Orang dibuat-buat dosa. Begitu buat dosa. Dibuat putus asa supaya bunuh diri. Bunuh diri lah dia. Sampai mati. Bagaimana syaitan bisa membunuh anak Adam ini. Memang sudah itu targetnya iblis. Dan iblis ini teman-teman sama dengan Adam. Sekarang kita ini semua anak cucunya Adam. Iblis punya anak cucu sebanyak ini. Kerjanya disesatkan oleh iblis. Supaya menyesatkan anak Adam. Selalu mereka lakukan itu teman-teman sekalian. Maka Allah mengingatkan kembali kita dengan hati-hati sekali. Ingat. Jangan janjikan syaitan itu sebagai teman-teman kalian. Dan perlu teman-teman tahu. Jin ini lebih banyak jumlahnya dari manusia ya. Lebih banyak. Iblis tadi yang kita sedang bahas. Salah satu dari golongan jin. Jadi ada jin-jin yang lain. Allah ceritakan dalam surah jin. Khusus. Surah nomor 72 bicara masalah itu. 18 ayat pertama. Itu Allah menceritakan tentang masalah adanya jin-jin beriman. Jadi di alam jin ada jihad. Ada dakwah. Tetapi kepada syaitan. Dan syaitan ini golongan fasik dan golongan kafir dari jin. Ada jin mu'min. Ada jin fasik. Ada jin kafir. Sama manusia. Ada manusia beriman. Ini yang beriman manusia. Dan jin yang beriman tidak akan interaksi. Kalau golongan fasik dari manusia. Dan golongan kafir. Fasik masih yang muslim tapi masih banyak dosanya. Di alam jin juga ada. Ada jin fasik. Muslim tapi banyak dosanya. Dan ada kafir. Di alam jin. Fasik sama kafir ini namanya syaitan. Jadi semua syaitan pasti jin. Tidak semua jin itu syaitan. Bisa ditangkap ini ya. Oke. Ini pemahamannya. Nah syaitan ini dipimpin oleh iblis. Jadi iblis bukan raja jin. Tapi raja syaitan. Teman-teman sekalian. Semua syaitan. Kita disuruh jadikan musuh. Kalau datang. Diusir. Kalau kita ganggu syaitan. Atau syaitan ganggu kita. Kalau kita diganggu oleh syaitan. Maaf. Bahasa yang gini. Kalau kita diganggu oleh syaitan. Tadi saya keliru ucap ini. Kalau kita diganggu oleh syaitan. Kita harus usir. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Mulai ada. Malas ibadah. Mau buat dosa. Mau buat zina. A'udhu billahi minas syaitan. Syaitan lagi datang nih. Godain. Saya berlindung kepada Allah. Dari syaitan yang rajim. Rajim itu dirajam teman-teman. Jadi kalau bahasa Indonesia. Terjemahan terkutuk. Itu sebenarnya kurang tepat itu. Tepatnya rajim itu adalah dirajam. Rajam itu malaikat ambil panah api. Dipanahin dia. Jadi kalau kita diganggu oleh syaitan. Kita bilang. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Itu Allah datangkan malaikat. Bunuh syaitan itu. Yang sedang goda kita. Dirajam dia. Dilempar dengan panah-panah api. Seperti Allah bilang dalam surah Al-Mulk. Wajallaha rujumat dissyaitin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu. Sebagai panah-panah. Untuk mematikan syaitan-syaitan. Jadi gak boleh berteman. Gak boleh menikah. Gak boleh interaksi. Gak boleh apa-apa. Mereka punya dimensi waktu yang berbeda. Tidak boleh lintas alam. Teman-teman. Kita ini manusia. Manusia. Sudah Allah ciptakan makanan kita. Makanan kita inilah. Daging. Ini ayam. Ada sayur-sayuran. Ada buah-buahan. Yang kelihatan depan mata. Yang manusia bisa cocok tanam. Bisa ternak. Itu makanan kita. Inilah kita. Inilah baju kita. Inilah penglihatan kita yang kita bisa lihat. Inilah bangunan rumah kita dan masjid kita. Ini alam kita teman-teman. Untuk membuat manusia lain suka dengan kita simpatik. Ada cara manusiawi. Punya pintar dalam berbicara. Punya prestasi dunia. Berpendidikankah. Kayakah. Suka membantukah. Ada caranya. Jangan pindah lintas alam nih. Orang-orang yang jadi dukun. Jadi peramal. Jadi penyambun. Ini lintas alam. Dia pergi ke jin-jin itu. Minta tolong. Dan ini tidak boleh. Pindah ke alam mereka tidak boleh. Dilarang sama Allah. Kalau kita pindah ke alam mereka. Kita akan ditipu nanti. Kalau jin beriman. Tidak akan kerjasama sama manusia. Tapi syaiton ini kerjasama sama manusia. Ingat. Kita pemimpin. Garis bawah kalimat ini. Jadi. Orang-orang yang jadi dukun itu. Kalau mereka pergi ke. Bersemedi di gua. Di pinggir pantai. Manggil-manggil. Wahi dewa. Wahi penjaga ini. Apalah di Indonesia. Nirokidur lah. Atau apa semua. Dibanggil. Puyul. Ini semua teman-teman. Bahasa yang diucapkan oleh manusia. Karena tidak faham kedudukan dia. Dia kalau lagi bersemedi di situ. Syaiton yang lewat di sekitar tempat itu. Muter-muter lihat. Ini manusia. Ini pemimpin saya ini. Tidak bisa. Dia mengalahkan manusia. Tidak bisa. Syaiton tidak bisa kalahkan kita. Syaiton hanya bisa bisik saja. Buat. Jangan. Tidak lebih daripada itu. Bapak ibu sekarang waktu mau ke sini tadi ke masjid. Mungkin ada syaitan bisikin. Jauh. Keburu enggak ya. Dapat tempat. Atau apalah. Tapi bapak ibu tetap jalan. Syaitannya mau buat apa-apa. Tidak bisa buat apa-apa. Cuma bisa bisik. Jangan. Gini. Gitu. Segala macam. Cuma itu. Manusia kalau bantah. Tidak bisa buat apa-apa dia. Tidak bisa syaitan menjelma cekik kita. Tidak. Kamu harus berzina. Tidak. Syaitan yang mau bisik. Itu zina. Itu perempuan itu begini. Tapi kalau saya bilang enggak. Saya enggak mau. Terus syaitannya buat apa-apa. Gak bisa buat apa-apa. Lemah sekali. Allah bilang. Syaitan itu lemah sekali. Kalau ada manusia yang tidak faham tentang gerurkan mereka sebagai khalifah. Ditipulah oleh syaitan itu. Sama tadi orang bersemedi itu. Sebenarnya teman-teman sekalian. Di muka bumi ini. Yang mengatur kadar udara, oksigen yang kita hirup. Populasi manusia. Populasi hewan-hewan. Kadar panas, udara, api, air, segala macam. Ini ada malaikat-malaikat. Teman-teman kalau mau baca surah Al-Ma'arj dan surah Al-Buruj. Surah nomor 77 dan surah nomor 79. Di situ disebutkan panjang lebar tentang tugas-tugas malaikat. Jadi yang urus lautan, urus gunung, urus tumbuh-tumbuhan. Semua ini malaikat. Mahluknya Allah. Rukun iman kita yang kedua kita harus yakin mereka ada. Nah. Kalau ada manusia datang ke gua-gua ini. Minta-minta panggil syaitan, panggil dewa, panggil penjaga gua atau apa saja. Syaitan di sekitar situ tadinya takut sama manusia ini. Makanya orang yang perlu bersemedi. Nggak pernah kurang dari tiga hari. Satu minggu. Ada yang satu bulan. Ada yang bertahun-tahun bersemedi. Baru syaitannya keluarin suara. Dilihat orang ini kok bodoh benar. Duduk nggak makan, nggak minum. Iya. Kamu mau apa? Saya mau ilmu kebal. Lihat. Perhatikan syaitan tipu dia. Disuruh makan kotorannya sendiri. Disuruh minum darah. Disuruh ini. Lintas alam lain nih. Manusia tidak mungkin mau minum darah. Fitrahnya kita nggak suka itu. Alam kita beda. Kita nggak boleh makan itu memang. Allah buat kita nggak suka itu. Syaitan suka dengan bau-bau busuk. Bau kotoran. Manusia nggak suka. Syaitan suruh manusia ini ikuti dia. Suruh bersemedi. Dan ini disebutkan teman-teman. Sebab turunnya surah jin ini. Karena ada orang-orang Arab jahidia dulu. Mereka ini teman-teman. Kalau mau. Kalau lagi perjalanan. Bagi safar. Kepala sukunya. Kepala kafila. Kepala perjalanan itu. Kalau sudah istirahat di satu lembah. Dia tiba-tiba keluar. Dia ambil setengah bekal makanan. Dia bawa ke tengah-tengah lembah. Lalu dia bilang begini. Wahai penjaga lembah. Ini setengah bekal kami. Jangan ganggu kami ya. Ini perkataan siapa? Perkataan kepala kafila tadi. Maka Allah bongka dalam Al-Quran. Dalam surah jin. Allah katakan 18 ayat pertama. Di antaranya. Maka syaitan-syaitan di sekitar lembah itu. Semuanya makin mengerjai mereka. Makin jadi itu. Kalau ada satu kampung. Misalnya kayak Indonesia ini paling banyak seperti itu. Ada satu kampung lewat jembatan. Tersebar berita. Itu di jembatan kalau bawa. Kalau malam hari ada nenek-nenek itu. Syaitan tunggani itu isu. Kalau ada orang takut. Makin jadi. Makin kelihatan. Yang lihat hanya orang yang takut saja. Orang yang tidak takut tidak bakal lihat. Tidak bakal kelihatan. Tentu teman-teman sekalian kita ini sampai azan isya. Salat isya dulu. Baru-baru kita lanjutkan materinya. Teman-teman sekalian. Kalau ada satu rumah. Orang bunuh diri di situ. Orang bunuh diri. Kalau kita lewat. Pagarnya rumah orang itu 10 meter. Kita lewat 1 meter pertama. 2 meter pertama. Semua syaitan di sekitar rumah itu bisikin kita. Itu yang bunuh diri perempuan. Rambutnya panjang. Matanya belalak. Keluar darah dari hidungnya. Terus. Sebelum antum ini. Anda ini ngelewatin 10 meter pagar itu. Dia takut-takutin. Kalau kita takut di 5 meter misalnya. Balik ke sana kita lihat benar tuh. Perempuan yang gantung diri itu kita lihat. Karena sebenarnya tidak ada. Itu permainan syaitan di sekitar rumah itu. Ini saya bongkar kedoknya. Biar bapak ibu tahu. Jadi syaitan kalau di sini marah sama saya. Biarin aja dia marah. Karena emang dia begitu kerjain manusia. Dia kerjain manusia. Kalau ada teman kita jarang tanya. Kamu takut gak? Kamu lihat gak? Dia bilang enggak. Karena dia tidak takut. Kalau dia takut dia bayangkan nenek-nenek misalnya. Dia lihat nenek-nenek di sana. Jadi orang makin benar. Makin tahu tawuhid ini. Makin tahu kisah awal Nabi Adam. Musuh kita syaitan. Allah bilang syaitan itu lemah. Tidak bisa buat apa-apa. Ini semua teman-teman sekalian. Akan membuat seseorang yang terkait itu jadi kokoh. Jadi tidak mudah tergoda oleh syaitan. Dan ini makna daripada hadis Nabi SAW. Kalau kau lewat di sebuah lembah. Syaitan tahu kau lewat di lembah itu. Dia cari lembah lain. Padahal Umar gak pernah lihat syaitan itu. Syaitan yang lihat Umar. Kok bisa syaitannya takut? Karena tahu kalau Umar ini sudah tahu. Sedikit ada gangguan syaitan. Langsung Umar baca. Berarti Allah Tuzmalaikat bunuh dia. Orang-orang yang takut saja. Yang belum faham. Baru kemudian dikerjai oleh syaitan itu. Seperti itulah pemahaman.